Chelsea jadi klub paling boros dengan prestasi terburuk di Liga Inggris musim ini The Blues total telah menghabiskan dana senilai 11 juta ponsterling atau setara 11 triliun rupiah untuk belanja pemain klub yang kini dimiliki Todd Boley menelan prestasi terburuk dalam 27 tahun terakhir kiprahnya di Liga Inggris Chelsea dipastikan finish di papan bawah klasemen Liga Inggris dengan menyisakan dua pertandingan jika Chelsea mampu meraup kemenangan dalam dua laga terakhir diago Silva CS paling baik menempati posisi ke-11 klasemen pasalnya Fulham yang berada di peringkat ke-10 mengoleksi poin yang tidak mampu disalip oleh Chelsea biaya mahal yang dikelontorkan oleh Todd Boley di bursa transfer awal musim tampaknya tidak sebanding dengan prestasi saat musim 2021-2022 Chelsea yang hanya menghabiskan dana sekitar 8 triliun rupiah justru mengakhiri musim lebih baik deblus bertengker di urutan ketiga tepatnya di bawah Manchester City dan Liverpool namun musim ini prestasi tersebut berjalan sebaliknya deblus sangat boros untuk mendatangkan pemain yang tidak sebanding dengan kapabilitasnya bahkan Enzo Fernandes rekrutan Chelsea baru musim telah merokok kocek senilai 1,9 triliun rupiah harga tersebut banyak yang dinilai kurang layak bagi pemain yang baru mengemas dua esis tersebut nominal transfer pemain timnas Argentina berhasil memecahkan rekor pemain termahal Liga Inggris musim ini selain itu Chelsea juga juga banyak mendatangkan bertarif fantastis seperti Mikhailo Mudring Benoit Badiansil dan Noni Madweke pelatih mulai dari Thomas Tuchel Graham Potter hingga Frank Lempart dinilai gagal untuk menangani deblus kini Toddy Bolli berencana mendatangkan Mauricio Pochettino di kursi kepelatihan membuka Pochettino yang juga mantan pelatih Tottenham Hotspur tersebut membantu Chelsea bangkit musim depan patut untuk dinantikan terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya selamat menikmati